Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera pakan sumber cerat atau hijauan kering yang penyediaannya secara sistem stok. Bank pakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sehingga ternak sapi dapat mengkonsumsi hijauan kering setiap saat ia membutuhkan. Cerami yang disimpan di dalam bank pakan tersebut mampu bertahan sebagai pakan selama berbulan-bulan. Dengan begitu tidak perlu lagi kesulitan mencari pakan ternak saat musim panen terakhir ataupun memasuki musim kemarau. Pengenalan bank pakan ini sesungguhnya sudah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kajian dan diseminasi yang dilakukan pada tahun 2018 dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim pengkaji BBTP Nusa Tenggara Timur di kelompok Tani Sabobani bahwa dengan disediakannya bank pakan baik itu untuk ternak luasa maupun untuk anak sapi maka ternak sapi akan terus mendapatkan supply pakan yang berkesemang bunga. Asalkan saja peternak harus rajin dalam mengisi bank pakan terutama pada musim-musim panen padi dan tenaman pangan lainnya. Namun seperti apa itu bank pakan dan pentingnya dalam pemeliharaan ternak sapi? Berikut kita akan mengikuti belasan dari Bapak Dr. Yaakob Nulik selaku ahli peneliti utama di BBTP Balik Bangtan Nusa Tenggara Timur yang juga adalah penanggung jawab kegiatan kajian terpadu pemeliharaan ternak sapi di Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Tentang bank pakan ini kita di BBTP ada memperkenalkan dua jenis bank pakan bank pakan pertama itu untuk ternak dewasa dan yang kedua untuk anak sapi atau anak ternak bank pakan disiapkan maksudnya untuk supaya bisa memberikan makanan tambahan buat ternak terutama sebenarnya dimaksudkan untuk ternak gembala karena ternak gembala kondisi padang rumput yang makin menurun kualitasnya dan masuk musim kemarau pakan sudah sulit didapatkan biasanya sapi yang digembalakan itu dalam jangka waktu yang diberikan selama siang hari untuk mengembalakan itu tidak mendapatkan cukup makanan di padang sehingga ketika dia di kandangkan kembali malam hari pada umumnya masyarakat tidak tidak memberikan makanan tambahan lagi bagi ternak gembala tetapi karena memang kondisinya seperti ini kita memberikan solusi dengan menyediakan bank pakan jadi mereka ketika dibawa kembali ke kandang selama malam sampai pagi hari untuk dilepaskan lagi mereka bisa dapatkan tambahan makanan jadi di padang mungkin dapat makan tapi tidak cukup mereka masuk mereka bisa makan sampai pagi lagi mereka akan kembali ke padang yang untuk dewasa ini biasanya yang paling gampang saja pakan yang bisa didapat jerami padi atau apapun juga pakan yang mudah dimasukkan tapi tidak tidak gampang rontok keluar dari bank pakan itu dan mudah ditampung dan ini bisa persediaan sampai jangka waktu yang lama bisa diisi bisa satu bulan dua bulan atau lebih tergantung pakan yang dibuat sedangkan bank pakan yang untuk anak ini pengisiannya itu dengan hay atau daun kering dari jenis legum jenis legum ini bisa lam toro yang dikeringkan atau klitoria terakhir yang dikeringkan dan dicacah kemudian dimasukkan kenapa anak ini diberikan pakan tambahan karena ini terutama untuk memecahkan permasalahan di timur di timur ini anak sapi bali itu kematiannya masih tinggi karena kebanyakan kelahiran terjadi selama kemarau dan pada sampai dengan saat-saat punca kemarau masih ada terjadi kelahiran dimana pada saat ini induk tidak mendapatkan cukup makanan baik itu di padang maupun kalau kita masukkan di kandang pakan pada musim kemarau sangat susah sehingga induk tidak menghasilkan air susu yang cukup buat anak dan ini terjadi kematian anak untuk itu kita memberikan pakan tambahan hanya kepada anak saja hanya kepada anak dan ini yang kita sebut dengan creep feeder creep feeder ini maksudnya hanya anak yang bisa masuk kita menyiapkan pintu tapi ukuran pintu itu hanya seukuran anak satu sedangkan induk tidak bisa masuk induk akan di tempat di sebelahnya di kandang yang bagian sebelah itu dia makan dari makanan yang dari bang pakan untuk ternak dewasa sedangkan anak ini bisa masuk akses ke bang pakan anak yang pakannya berkualitas tinggi jadi dia daun legum ini itu mempunyai protein di atas 15% bahkan sampai 20% di atas 20% dan itu diperlukan untuk pasukan nutrisi selama dia masih menyusu sampai dengan dia lepas susu itu masa yang paling kritis untuk ternak anak sapi bali di timur kalau ini dia sudah bisa selamat dia tidak akan mengalami stunting dan juga dia tidak tidak mati terutama tidak mati karena kalau anak itu tidak mendapatkan air susu yang cukup dari induk selama kemarau dan dia tidak mendapatkan pasukan pakan tambahan ini ini kalau dia tidak mati dia stunting dia kerdil dia kerdil pertumbuhan setelah itu setelah dia lepas susu dikasih makan yang baik pun dia sudah tidak akan berkembang dengan sepenuhnya lagi model bangpakan yang dilakukan di komunitas muda ini adalah merupakan gabungan antara induk dan anak sapi prinsipnya anak sapi itu bisa masuk matanya di dalam krippider yang kita buat di sini kemudian induknya tidak bisa masuk tujuan dari krippider ini adalah supaya anak-anak sapi yang kurang mendapat makanan dari air susu ibunya bisa mendapat makanan tambahan pada malam hari dan dia masih bisa masuk bebas keluar untuk menyusui pada induknya sedangkan induknya ini mendapat makanan tambahan dari bangpakan yang ditaruh dengan limbah-limbah pertanian lain seperti jerami padi trip feeding ini kita sudah isi dengan limbah-limbah pertanian yang sudah digilin seperti jerami padi tongkol jagung kacang hijau dengan gamal diharapkan trip feeding ini akan terisi terus dengan daun lap toro yang sudah dikeringkan daun lap toro yang sudah dikeringkan ini merupakan contoh saja untuk kelompok tani disini karena memang persoalan mereka disini belum mempunyai mesin pengiling dengan dengan adanya bangpakan maka angka kematian anak sapi dapat dikitekan bahkan sampai nol persen seperti pada ulasan berikut ini dan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian itu bisa ditekan sampai nol persen ada memang terjadi kematian tapi itu bukan karena makanan yang kurang tapi karena mungkin di padang ada predator yang gigit anak sapinya atau dia sakit karena lain atau akibat kebet lain dan bukan karena bangpakan itu mungkin sekadar cerita dari bangpakan dan maksud tujuan kenapa kita memperkenalkan bangpakan khususnya timur berikut mari kita dengarkan ungkapan pengalaman dari ketua kelompok tani sabubani desa camplong 2 kecematan fotoleu Semuel Uki terima kasih atas kesempatan menyebabkan saya nama saya Seng Uki perdebatan ketua kelompok pesan panik saya mau cerita menyangkut dengan bangpakan yang dikenalkan oleh BPDB maafatnya agak besar bukan agak besar maafatnya besar untuk tambahan makanan untuk ternak sapi maupun anak bangpakan ini mungkin terima kami mudah di kontrol dan ingin juga selalu disediakan di bapak yang sudah disediakan demikian sejian kami kali ini tentang teman di bangpakan bagi termasuk di tinggal tinggal ini semoga bermanfaat adanya sampai jumpa salam hingga selamat Terima kasih.